Halo Assalamualaikum, welcome back to my channel Hari ini aku bakalan masak-masak simple Menu buat sarapan dan makan siang Sekaligus bakal buat pak suami berangkat kerja ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Stay tuned ya moms Nah yang paling pertama aku lakuin itu pas bangun tidur Pasti langsung masak nasi moms Soalnya ini yang lebih penting Nah ini udah aku siapin berasnya ya Terus aku cuci bersih gitu Sebanyak ini sudah cukup untuk 3 kali makan di keluarga aku ya Ini untuk sarapan, makan siang, dan makan malam Aku lebih suka masak pakai rice cooker Soalnya lebih gampang Bisa ditinggal-tinggal gitu Tapi ada juga beberapa orang yang lebih suka katanya Nasinya lebih harum tuh kalau dimasak di kompor Gitu Tapi aku lebih pilih di rice cooker aja moms Lebih simple, gak ribet Nah setelah aku cuci bersih Aku langsung masukin ke rice cookernya Tinggal dicelokin Dan tenggan Tombol cookingnya Beres Lanjut masak yang lainnya moms Kita masak lauk Hari ini aku mau masak telur ceplok Saus Asam manis Terus ikan goreng Sambal Sama sayur bening aja Pokoknya simple banget Nah ini ada bawang merah Bawang putih Aku disini udah nyapin Bahannya untuk sambal Dan tumisan Untuk telurnya ya Jadi aku pisah-pisahin gitu Habiskan semut-semut kecil yang ada di pinggir-pinggir itu ya moms Hehehe Nah ini ada cabai Pokoknya sesuai selera aja ya moms Mau putihnya segimana Terus tomat Lanjut Aku sisihkan dulu ya Nah ini ikan Sebelumnya udah aku ungkep Pake asam Kunyit sama garam gitu Ini ikan serai ya Yang kecil-kecil itu Pertama aku bakal Goreng telur dulu Kasih sedikit minyak Tunggu sampai panas sebentar Minyaknya Masukin deh telurnya Ada gak sih moms Yang sama kayak aku Kalau goreng telur itu Pasti kuningnya dihancurin Soalnya gimana ya Kayak rada takut gitu Kalau kuningnya utuh Ada rasa was-was Kagak masak Atau kenapa gitu ya Nah sambil nunggu telurnya Masak Aku juga Goreng ikan ya Di sebelah sana Sebenernya aku bukan orang yang Multitskin gitu Bisa masak sekaligus Dua macam masakan Tapi berhubung Karena masaknya simple Ya udah Gak ribet juga kan Ini aku goreng ikan yang tadi ya Ini ikan favorit pak suami Apalagi kalau digoreng kering gitu Pak suami tuh gak suka makan ikan yang gede-gede moms Dia makan ikan yang kecil-kecil Itu pun jenisnya Mesti dipilih-pilih dulu Terus harus dimasak Terus digoreng lagi Gorengnya kering pula Gak suka kalau goreng Terus lembek gitu Pasti gak bakalan dimakan Atau Pasti digoreng lagi deh Sama dia Sampai yang bener-bener kering Keras Kayak kayu gitu Baru dia mau makan Aneh kan ya Tapi ya udahlah Nah ini telur yang kedua Ini telur buat bakal pak suami ya moms Angkat Angkat Nah ini telur yang ketiga Tadi kan aku cuma nyiapin 2 butir telur ya moms Tapi berhubung karena aku juga ngiler Yaudah nambah satu aja Kayaknya aku juga pengen makan telur deh Hehehe Nah itu ikannya yang di ujung Aku tutup ya moms Supaya gak loncat-loncat gitu minyaknya Lebih aman Sekarang aku mau menghalusin Bumbu untuk telurnya ya moms Nah Bumbunya gampang banget Cuma pake bawang merah Pake bawang putih Sama capek gitu Sama capek gitu Kalo suka lebih pedas ya Banyakin aja capeknya Terus tomatnya Aku gak blender Cuma dipotong-potong kasar Ini masakan aku bener-bener simple ya moms Tapi enak loh Dan pas suami juga Sukanya ya ditumis kayak gini Pake bumbu yang gini aja Nah ini aku kasih sedikit air Pas mau di blender Gak usah terlalu lama ya moms Sebentar aja Terus ditumis deh Ini wajannya Aku pake wajan yang bekas kurang telur tadi Gak perlu dicuci ulang Langsung aja Nah ini tumis-tumis bentar Terus masukin tomatnya Jangan lupa Kasih panci tap rasa ya moms Ini aku cuma pake garam Sedikit kaldu Sama pakein gula dikit Biar rasanya ada manisnya Asam-manis gitu moms Asamnya dari tomatnya ya moms Ini aku kasih dikit air Jangan lupa icip-icip rasanya ya moms Nah Kalo udah selesai Langsung siramin aja ke telurnya Praktis kan Jadi deh Telur ceplok Saus asam manisnya Lanjut Kita bikin sambalnya Ini sambal buat ikan goreng tadi ya moms Soalnya ikannya aku gak bumbuin sama sekali Pak suami cuma request bikin sambal aja Bahan-bahannya sama Bawang merah Bawang putih Sama cabai Terus kasih kemiri dikit ya moms Aku juga pake sedikit tomat kok Buat campuran sambalnya Ini bisa dicampurin terasi Tapi berhubung di rumah gak ada stok terasi yaudah Pake yang ada aja Nah ini aku masukin kemiri 5 butir cukup ya Kekos air dikit Blender lagi Gak usah terlalu halus Angkat Langsung Korang deh Nah ini wajannya masih wajan yang tadi ya moms Gak aku cuci sama sekali Karena bekas tomisan telur juga Ini biarin airnya menyusut bentar Kalau airnya sudah habis Sudah rada-rada kering gitu Baru deh boleh masukin minyaknya Nah itu udah ada rada-rada kering ya Terus aku kasih minyak Goreng-goreng bentar Masukin tomatnya Jangan lupa kasih garam Sama gula ya mom Aduk-aduk Kasih air sedikit Biarkan mendidih Pas airnya sudah menyusut Angkat deh Nah sambelnya sudah jadi moms Ini aku mau masak sariot Bening kesukaannya kakak rasya Itu salah ya tadi ya moms Ini aku mau masak sayur bening Dari daun kelor Tapi sebenernya aku tambahin kacang panjang ya moms Kakak rasya suka banget makan nasi Sama sayur bening ini doang Sama ikan gorengan tadi Kalau masak ini pasti makan nyalah banget moms Masakan sederhana ya Masakan kampung Hehehe Tapi nikmat moms Terus aku kasih garam Sama penyedap rasa Biar menidih bentar Habis itu matikan apinya Angkat deh Kelar Nah ini aku masak air Buat bikin kopi Sama teh Rutinitas dirumah aku tuh Tiap pagi pasti minum teh sama kopi ya moms Soal sarapan Jarang sih yang mau sarapan pagi Langsung makanan berat Kecuali aku bikinnya nasi goreng Nah hari ini aku gak bikin nasi goreng Soalnya pesuamnya gak sempet buat Makan pagi Soalnya mau berangkat buru-buru Jadi bikinnya Kopi Secangkir buat dia Dan aku minumnya teh Nah ini aku bikinnya di gelas terpisah dulu ya moms Habis itu aku pindahin ke cangkir Tapi disaring dulu Soalnya pak suami gak suka Kalau langsung ke gelasnya Atau ke cangkirnya gitu Katanya berampas Kurang suka gitu Nah ini teh kesukaan aku Sariwangi yang teh hijau itu Ini kesukaan aku banget Tiap pagi aku pasti bikin Satu gelas tinggi kayak gini Nah ini kopi buat pak suami ya Pak suami pasti sehari Minum kopi cuma secangkir gitu moms Jadi takarannya Untuk kopi yang dia minum itu Yang sasetan kecil gitu Yang ukurannya untuk secangkir Nah selesai deh Jadi ini hasilnya ya moms Masak-masak simple aku di pagi hari Ada sayur benung daung kelor Plus kacang panjang Ada ikan goreng Ada sambel Terus ada tumis telur asam manis Ini ada secangkir kopi Buat pak suami Dan satu gelas teh buat aku Biasanya di rumah Kalau gak sarapan pagi ya Pas makan ini Untuk makan siang ya moms Jadi makannya jam-jam 12-an gitu Gimana moms Simple kan Bekal buat pak suami ke kantor Sudah siap Itu aku sengaja pisahin Dua porsi nasi Buat dua kali makan Sian dan makan malam Buat pak suami ya moms Nah gimana masak-masak aku hari ini Simple kan moms Semoga bisa jadi referensi Buat momi-momi di rumah Oh iya Jangan lupa Like, comment, dan subscribe channel aku ya Sampai jumpa di video aku berikutnya Dadah Dadah Sampai jumpa di video